Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita sekarang berada di video materi part kelima untuk topik non-current liabilities dan di video materi part yang kelima ini kita akan membahas satu soal satu kasus yang relevan terkait dengan pembahasan kita kali ini tentang non-current liabilities yang pada intinya sebenarnya porsi terbesarnya membahas tentang bonds atau obligasi di kesempatan ini ada satu soal yang akan kita bahas namun kita akan bahas secara paripurna secara lengkap secara komplit dengan menggunakan semua metode yang saya ambil soalnya ini berasal dari bukunya Pak Kiso yaitu untuk exercise 10 strip 10 ya Nah kita lihat soalnya ini relatively simple datanya sudah secara ringkas diberikan oleh Pak Kiso di kasus ini Pueblo company ini Pueblo company issued sebanyak 500.000 euro lima tahun ini periodenya 8% ini pasti stated rate atau contractual interest rate 8% bonds jadi ini Pueblo company ini dia menerbitkan bond-bondnya ini nilai par-nya atau par value-nya adalah 500.000 euro jangka waktu bondnya adalah obligasinya jangka waktunya 5 tahun kemudian stated rate-nya adalah 8% kemudian 97 nah 97 ini adalah quoted price berarti nanti cash yang diterima adalah sebesar 97% dari 500.000 dari par value nah bonds ini diisut atau diterbitkan pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dan the bonds pay interest annually oh ternyata si Pueblo company ini menjanjikan nanti akan membayar bunga di setiap satu tahun sekali berarti nanti dia akan membayar bunga 5 kali dalam satu periode bond ini oke ya requirement nya adalah prepare the journal entry to record the issuance of the bonds oke compute the total cost of borrowing for this bonds oh cobor kita suruh menghitung kemudian yang B repeat the requirement from part A assuming the bonds were issued at 105 nah ini yang B ini disuruh untuk melakukan analisis atas bond akuntansi atas bond intinya begitulah ya tapi kalau yang B ini nanti quoted price-nya 105 kalau yang ini kan yang A ini quoted price-nya adalah 97 berarti ini nanti sell at discount tahun yang 97 ini sementara yang 105 ini adalah sell at premium oke sudah saya tulis apa-apa saja yang diketahui dari soal ini sudah saya tulis disini maka yang diketahui adalah pertama face value atau par value par value-nya adalah 500.000 euro oke kemudian kemudian n periodnya atau nnya adalah sama dengan 5 tahun kalau 5 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 maka nanti ini bond akan jatuh tempo atau maturity date-nya adalah pada tanggal 1 Januari tahun 2022 quoted price-nya 97% nah quoted price 97% ini nanti akan menunjukkan jumlah cash yang diterima oleh si publo company kemudian nah ini yang penting berapakah market rate atau effective interest rate-nya jawabannya adalah 8,7666 persen ini kalau di di jembreng lagi ke kanan ini komanya masih panjang dan menggunakan keriting gitu loh cuman ini saya singkat menjadi empat angka di belakang koma yaitu 7666 persen jadi 8,7666 persen Oke ini effective interest rate nah ini untuk apa Pak ini nanti berguna untuk dalam kita menghitung amortisasi atas diskon ya 97 quotednya berarti diskon sebaliknya nanti ada juga effective interest rate ketika quoted price-nya 105 berapa effective interest rate-nya effective interest rate-nya adalah 6,7875 sehingga ini adalah karena dia lebih kecil ya market rate-nya lebih kecil daripada stated rate-nya 8% maka ini pasti premium nah jelas ini 105 quoted price-nya kan berarti premium jadi ini premium on bond ini nanti ada premium on bond yang ini EIR effective interest rate-nya 6,7875 sementara yang ini yang quoted price-nya 97 ini pasti ada diskon on bond effective interest rate-nya adalah 8,7666 persen bagaimana Pak cara untuk mendapatkan 8,766 dan 6,7875 ini ada sesi tersendiri ya cara menghitungnya nah di Pak Keso bunganya Pak Keso juga tidak dijelaskan bagaimana cara untuk mengetahui atau mencari effective interest rate ini tapi yang jelas bisa dicari oke dan ini tidak akan saya jelaskan disini tentunya karena ini membutuhkan waktu yang agak lama oke tidak akan saya jelaskan disini pokoknya oke ya ini tinggal kita pakai aja nanti untuk melakukan analisis atas amortisasi untuk diskon dan amortisasi untuk premium yang ini nanti Oke, sekarang kita bahas. Intinya saya tidak akan membahas berpatokan kepada instruction atau requirement-nya ini, tapi saya akan bahas secara lengkap terkait dengan analisis atas bond-nya si Pueblo Company. Cara membahasnya bagaimana, Pak? Ya jelas, seperti saya bilang tadi di video materi saya sebelumnya, di video materi yang ketiga, bahwa ini tidak perlu dihafal. Cara tidak menghafalnya bagaimana? Ya tinggal ikuti saja konsep periodisitas. Konsep periodisitas berarti ada beginning of the period, during in the period, dan ada end of period atau ending of period. Nah berarti yang pertama kita lihat tentu saja ada di titik awal. Beginning of the period. Oke, ada titik awal, beginning of the period. Oke, berarti ini accounting treatment. Accounting, saya kasih judul accounting treatment of bonds. Bonds-nya siapa? Bonds-nya si Pueblo Company. Pueblo Company. Oke. Yang pertama, analisis yang pertama, ini nanti akan digunakan untuk analisis pada titik awal. Analisis untuk titik awal. Titik awal itu berarti tanggal penerbitan atau isuendid. Tanggal penerbitan. Tadi tanggal penerbitannya tanggal berapa? Tanggal penerbitannya adalah tanggal yang ini, 1 Januari tahun 2017. 1 Januari tahun 2017. Ini adalah tanggal penerbitannya. Oke ya. Kemudian, pada saat tanggal penerbitan, kita kerjakan yang ini dulu ya. Yang A, berarti ini yang diskon on bond. Kan Quated price-nya adalah 97. Quated price-nya 97. Maka, cash receive-nya adalah 97%. 97% kita kalikan dengan par value-nya. Par value atau face value-nya adalah Rp. 500.000. Kita kalikan, maka hasilnya akan ketemu. Kita kalikan 97% dikalikan Rp. 500.000. Hasilnya adalah Rp. 485.000. Sehingga, saya tulis di sini, cash receive. Yang cash yang diterima oleh si Pueblo Company adalah Rp. 485.000. Oke ya, sudah saya hitung. Ini saya hapus. Oke. Nah, kalau begitu, pada saat tanggal 1 Januari kan berarti ada jurnal yang harus dibuat oleh Pueblo Company. Yaitu jurnal penerbitan bond. Oke. There is a journal. Jurnal. Jurnalnya adalah jurnal untuk bond issuing. Issuing bond. Menerbitkan bond. Ada jurnal untuk menerbitkan bond. Jurnalnya bagaimana? Ingat tadi bahwa kalau kita menjurnal atas penerbitan bond, maka bondnya akan dinilai sebesar realisasi cash yang diterima. Makanya kita butuh hitung-hitungan atas cash receive. Kan gitu. Cash yang diterima berapa? Rp. 485.000. It's okay. Kita tulis berarti jurnalnya adalah cash di debit. Karena si Pueblo yang menerbitkan ya. Makanya cashnya di debit. Kemudian kreditnya adalah bond payable. Berapa nilainya cash yang diterima? Rp. 485.000. Oke. Maka ini bond payable-nya juga ada di kredit sebesar Rp. 485.000. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke. Ini adalah issuance date kondisi pada saat di tanggal 1 Januari 2017. Nah, pada saat tanggal 1 Januari 2017 ini, si Pueblo Company ini juga bisa melakukan hitung-hitungan atas cober. Cost of borrowing. Kan gitu ya? Hitung-hitungan atas cost of borrowing. Oke. Kalau begitu saya kasih judul. Cost of borrowing. Nya si Pueblo Company. Berapakah cost of borrowing-nya si Pueblo Company ketika dia menerbitkan bonds ini? Yang quoted price-nya. Quoted price-nya tadi 97%. Oke. Cost of borrowing. Ada dua metode tadi ya. Yang metode yang pertama itu dengan jalan menghitung cost of borrowing berdasarkan interest yang dibayar. Interest paid. Dan di-adjust dengan diskon atau premium. Jadi, metode yang pertama adalah based on interest. Interest yang apa? Interest. 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 Interest paid. Interest paid. With adjustment. With adjustment. Adjustment-nya atas apa? Atas discount or premium. Ini metode yang pertama adalah based on interest paid. Cost of borrowing itu kan biaya atas peminjaman uang atau utang itu tentu saja bunga yang dia bayarkan. Nah, bunga yang akan dibayarkan itu nanti akan di-adjust. Dengan apa? Dengan diskon atau dengan premium. Jadi, jangan dihafal ini ya. Jangan dihafal. Oke, kalau begitu pertama yang akan saya tulis di sini adalah interest paid. Interest. Saya singkat INT. Interest paid. Berapakah interest paid-nya? Tentu saja interest paid-nya. Tadi kan 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, saya tulis di sini. Berarti total interest paid-nya adalah 5 kali. Kan 5 tahun annually tadi pembayaran bunganya. Berarti 5 kali. 5 dikalikan dengan besarnya interest paid setiap kali membayar. Besarnya interest paid setiap kali dia membayar itu ditentukan oleh stated rate atau contractual rate. Nah, stated rate atau contractual rate-nya tadi adalah... Oh, belum saya tulis di yang diketahui di sini. Contractual rate-nya adalah 8%. Maka, dikalikan dengan 8%. Dikalikan dengan nilai pokok atau par value-nya. Par value-nya adalah 500 ribu. Dikalikan dengan 500 ribu. Maka, ketemunya adalah 200 ribu. Oke, ini saya tambahkan dulu ya. Rasanya saya merasa tidak enak kalau ini belum lengkap. Jadi, yang diketahui di sini adalah stated rate. Stated rate atau contractual rate-nya adalah tadi 8%. 8%. Oke. Dan saya copy. Saya masukkan ke sini juga karena sama. Oke ya. Jadi, interest paid totalnya adalah 200 ribu. Yaitu 5 kali dikalikan stated rate 8%. Dikalikan par value-nya 500 ribu. 200 ribu. Kemudian, dalam kasus yang quoted price-nya 97%. Maka, jelas di sini akan ada diskon. Akan ada diskon. Maka, kalau diskon itu... Pertanyaan saya, kalau diskon itu menyenangkan atau tidak? Ya, jelas tidak menyenangkan bagi yang mengisut. Karena nanti duit yang diterima menjadi lebih sedikit. Kalau tidak menyenangkan, berarti itu merupakan quote-unquote beban. Kalau beban, expense, berarti interest paid ini kan interest expense. Berarti kalau beban, berarti expense. Berarti nanti akan ditambah atau dikurangi. Jawabannya adalah jelas ditambah dengan interest paid. Maka, ini add discount. Discon. Discon on bond. Berapa diskon on bond-nya? Discon on bond-nya adalah sama dengan par value 500 ribu. Dikurangi dengan cash reship. Cash reship-nya adalah 485 ribu. Sama dengan 15 ribu. Oke, maka kita dapat hasil di sini cost of borrowing. Cost of borrowing-nya adalah sama dengan 15 ribu ditambah dengan 200 ribu. Alias sama dengan 215 ribu. Ini cost of borrowing-nya. Pakai metode yang pertama. Pak, bagaimana kalau pakai metode yang kedua? Kan tadi ada dua metode untuk menghitung cost of borrowing. Oke, kita kerjakan bagaimana kalau kita menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua ini menghitung cost of borrowing didasarkan pada based on cash in, cash out ya, cash out dulu. Cash out dibandingkan dengan cash in. And cash in. Jadi, based on cash out and cash in. Cash out-nya apa? Cash out-nya akan terdiri dari pembayaran atas prinsipal di maturity date. Maka, saya tulis pay principal atau face value. Atau pay principal gitu aja ya. Pay principal at maturity date. Berapa dia akan membayar pokoknya? Ya, 500 ribu. Bukan 485 ribu. Karena pokoknya yang akan dia bayar ngutangnya kan 500 ribu. 500 ribu. Kemudian, ini cash out yang pertama. Cash out yang kedua adalah, dia akan membayar secara berkala atau periodik atas bunganya. Oke, kalau begitu dia membayar interest. Pay interest. Pay interest. Berapakah total interest yang dia bayarkan? Tentu saja sama dengan yang ini. 200 ribu. Oke ya, 200 ribu. Ini adalah cash out. Ya, cash out. Sehingga disini saya, kalau dijumlahkan menjadi total cash out. Total cash out. Total cash out-nya berapa? 700 ribu. 700 ribu. Ini total cash out-nya. Oke. Ini baru cash out. Karena ini kan based on cash out dan cash in. Nah, cash in-nya berapa? Cash in-nya adalah cashership. Cashership. Cashership dari penerbitan bond itu pada tanggal 1 Januari 2017. Cashership-nya berapa? Tadi sudah kita hitung. Cashership-nya adalah 485 ribu. Maka, selisih antara cash out dan cashership. Cashership ini merupakan cash in. Cashership ini merupakan cash in. Saya kasih terangan gini. Cashership atau cash in-nya 485 ribu. Cash out-nya 700 ribu. Sehingga kemudian selisihnya ini merupakan cost of borrowing. Yang ini. Berapa selisihnya? Harusnya 215 ribu. Apakah iya? Oke. Kita cek. Sama dengan 700 ribu. Dikurangi 485 ribu. Sama dengan 250 ribu. It's okay. Sudah sama berarti ya. Oke. Berarti cost of borrowing-nya jelas 215 ribu juru. Itu cost of borrowing. Oke. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke. Ini adalah posisi nomor 1 is once date dan cost of borrowing ini. Dan nomor 2 cost of borrowing ini adalah posisi pada saat tanggal 1 Januari 2017. Oke. Kemudian. Sekarang. Bagaimanakah posisi juring in the period of this bond? Yang pertama adalah tentu saja dia akan melakukan pembayaran atas bunga. Pembayaran atas bunga. Kan tadi pembayaran atas bunganya itu dia berada di setiap setahun sekali. Atau annually ya. Bukan semi-annually tapi annually. Jadi setahun sekali. Oke. Setahun sekali. Maka misalkan yang ketiga ini saya kasih judul payment interest. Interest payment. Interest payment and adjustment tentunya. Interest payment and adjustment. Saya kasih judul begitu yang nomor tiga. Ini adanya di mana? Di tengah-tengah periode bond. Interest payment and adjustment. Misalkan saja bunganya akan dibayarkan di setiap tanggal 1. Misal. Biar sama dengan yang tadi di contohnya Pak Kiso ya. Misalkan interest payment at tanggal 1 Januari. Misalkan di setiap tanggal 1 Januari. Maka ketika pada tanggal 31 Desember itu akan ada accrued expense. Oke. Berarti pada tanggal 31 Desember. Desember. Oke. Tanggal 31 Desember. Misalkan tahun yang pertama dululah. Tahun 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017. Ini nanti akan ada. Akan ada accrued expense. Accrued expense-nya apa? Oh ada interest expense. Yang belum dibayar. Interest expense not yet. Not yet paid. Oke. Sehingga teraccru. Masih diakui saja. Tapi belum dibayar. Nilai interest payment-nya berapa yang dibayarkan? Ya tadi. Stated rate 8% dikalikan dengan 500 ribu. Sama dengan 40 ribu. Sehingga saya tulis jurnalnya disini adalah interest expense. Saya tulis interest expense di debit. Kemudian karena membayarnya setiap tanggal 1 Januari. Maka pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Sudah dibayar belum? Jawabannya adalah belum. Nanti pada tanggal 1 Januari 2018 membayarnya. Sehingga ini masih terutang. Sehingga ada namanya interest payable. Interest payable. Berapa nilai nominalnya? Yaitu stated rate-nya tadi 8% dikalikan dengan par value-nya adalah 500 ribu. Par value-nya 500 ribu. Sama dengan 40 ribu. Kreditnya juga sama. Yaitu sama dengan 40 ribu. Paham ya? Sampai disini ya. Oke. Nah ini adalah accrued-nya. Accrued-nya. Kemudian. Pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Ini nanti akan ada payment. Payment interest. Payment of interest. Interest payment. Atau paid interest. Misalkan ini kondisinya adalah without reversing. Reversing entries. Without reversing entries. Oke ya. Without reversing entries. Berarti jurnalnya adalah kita akan membayar. Berarti kalau kita membayar nanti kreditnya adalah cash. Apa yang kita bayar? Interest payable. Maka interest payable-nya hilang. Sehingga interest payable-nya hilang. Maksudnya adalah interest payable-nya akan di debit. Saya copy. Saya debit disini. Kemudian kreditnya bukan interest expense. Bukan. Interest expense disini kan sudah 0 nih. Karena kan nanti setelah di-adjust. Ini kan adjustment. Setelah di-adjust kan kemudian nanti akan di-close. Di-closing. Sehingga interest expense-nya sudah 0. Gak mungkin nongol disini. Sehingga ini interest expense. Saya copy. Paste disini. Ini adalah interest expense. Eh sorry. Ini adalah cash. Kok interest expense. Sorry. Saya malah kebalik. Karena dia membayar. Maka debitnya interest payable hilang. Kemudian karena membayar maka cash-nya berkurang. Cash-nya di kredit sebesar berapa? Sebesar Rp40.000. Kreditnya juga sama. Yaitu Rp40.000. Paham ya? Sampai disini ya. Ini kalau tanpa reversing. Tanpa reversing. Nah kemudian kalau dia ada melakukan reversing. Bagaimana Pak? Kalau dia melakukan reversing. It's okay. Nah ada masalah. Kalau melakukan reversing ya berarti tinggal saya copy. Saya tulis dulu disini ya. Saya copy kan. Saya paste kesini. Ini tanggal 1 Janu 2018. Dia akan nge-paid. Ngebayar interest. Nah sekarang with reversing entries. Kalau dia with reversing entries maka kemudian langkah pertama adalah belum membayar ya. Jangan langsung bayar. Dia harus di-reverse dulu. Dia harus di-reverse dulu. Apa yang di-reverse? Tentu saja yang di-reverse adalah jurnal penyesuaiannya. Yang ini yang akan di-reverse. Oke berarti ini saya copy. Saya taruh disini. Tapi saya balik. Ini saya taruh di kredit interest expense-nya. Interest payable-nya saya taruh di debit. Begini ya. Nilainya berapa? Sama. Nilainya adalah sama dengan 400 ribu. Eh 40 ribu. 40 ribu nilainya. Oke ini adalah jurnal reverse-nya. Reversing entries-nya ini. Ini reversing entries. Atau kalau begitu. Supaya ada catatan. Saya taruh disini aja. Oke. Kemudian ini saya kasih keterangan reversing entry. Reversing entry-nya seperti ini. Jurnal reverse-nya. Interest payable pada interest expense. 40 ribu. Kemudian pas dia membayar nanti ada payment entries. Payment entry. Payment entry-nya gimana? Karena dia ada reverse. Sudah di reverse. Maka kemudian disini. Kreditnya tetap cash ya. Sama. Kreditnya tetap aja cash. Debitnya apa? Debitnya interest payable kah? Atau interest expense? Jawabannya adalah interest expense. Interest expense. Lupa kok bukan interest payable? Ya bukan. Interest payable-nya sudah habis. Lupa kok bisa habis? Dan disini kan interest payable-nya pada saat tanggal 31 Desember kan interest payable-nya di kredit 40 ribu kan gitu. Interest payable itu adalah real account. Bukan nominal account. Sehingga tidak di-close. Kalau tidak di-close pada tanggal 1 Januari interest payable saldonya masih 40 ribu. Tapi karena dia using reversing entry maka kemudian interest payable-nya di debit. Berarti kan saldo interest payable-nya 0. Ya sudah. Habis. Tidak bisa dimunculkan lagi karena interest payable-nya sudah 0. Kemudian berarti apa Pak ini debitnya? Kalau bukan interest payable, interest expense. Kenapa interest expense Pak debitnya? Perhatikan. Reversing entries. Di sini interest payable 40 ribu. Interest expense-nya 40 ribu. Berarti interest payable-nya habis 0. Interest expense-nya muncul. Tapi munculnya interest expense-nya ini bukan di debit. Padahal saldo normal dari interest expense itu kan di debit. Tapi jurnal pembalik reversing entry-nya ini interest expense-nya di kredit. Itu kan tidak masuk akal gitu loh ya. Kemudian interest expense-nya supaya ini menjadi masuk akal, interest expense-nya kemudian di debit. Sehingga ini di sini di debit payment entry-nya yang di debit adalah interest expense. Berapa nilainya? Ya sama 40 ribu. Oke ya. Sama dengan 40 ribu. Paham ya sampai di sini ya. Ini adalah kalau menggunakan reversing entry atau ada jurnal pembalik. Ada jurnal pembalik. Oke. Paham ya sampai di sini ya. Tidak ada masalah kan? Tidak ada lah ya. Tidak ada. Dengan adanya reversing entry dan adanya payment entry seperti ini kan ini saldo. Interest payable-nya kan 0. Sudah habis kan interest payable-nya. Kemudian interest expense-nya juga 0 kan. Untuk periode tahun 2018 interest expense-nya kan 0. Kenapa 0? Ya ini. Interest expense di kredit kemudian di debit. Kan saling silang habis. Oke. Ngerti ya? Kenapa kok ini 0? Karena interest expense yang 40 ribu yang dimaksud di sini ini adalah beban untuk tahun 2017. Sementara ini kan nyatet untuk tahun 2018. Kalau bebannya tahun 2017 ya dilaporkannya di income statement untuk periode tahun 2017. Jangan dilaporkan di tahun 2018. Tidak boleh. Maka tidak boleh ada di sini saldo interest expense yang berasal dari tahun 2017. Gitu loh logikanya. Ngerti ya? Oke. Kemudian berikutnya ini kan titik-titik tengah. Lokasinya ada di juring in the period. Yang nomor 3 ini. Kemudian berarti yang terakhir adalah yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah titik akhir. Berarti kalau titik akhir at the end of the period. At the end of the period. At the end of the period berarti ini nanti ada maturity date. Ada maturity date. Maturity date. Tanggal berapakah tanggal jatuh temponya? Yaitu tanggal 1 Januari tahun 2022. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 tahun. Jadi tanggal jatuh temponya adalah tanggal 1 Januari tahun 2022. Ada jurnalnya Pak? Ada. Ada jurnalnya. Yang pertama adalah jurnal untuk membayar bunga. Interest payment jurnal. Jurnal untuk membayar bunga? Sama. Sama. Taruhlah dia without reversing entries. Berarti jurnalnya akan seperti ini. Sama. Tidak akan berubah. Dengan asumsi dia without reversing entries. Maka dia jurnalnya akan sama seperti ini. Interest payable pada cash. Interest payable pada cash. Sebesar Rp40.000. Rp40.000. Ini interest payment jurnal. Kemudian yang kedua adalah jurnal untuk membayar pokok utang. Payment of principle. Principle journal. Principle payment jurnal. Kemudian berapapun itu terlepas dari apakah dia itu discount atau premium pada saat maturity date jelas carrying value akan sama dengan principle value atau par value atau face value. Maka dari itu payment of principle journal jurnalnya gampang. Di sini debitnya adalah bond payable dan kreditnya adalah cash. Sejumlah berapa? Sejumlah par value-nya. Par value-nya berapa tadi? Rp500.000 kan? Nah par value-nya, prinsipenya adalah Rp500.000. Sama dengan Rp500.000. Kreditnya sama Rp500.000. Paham ya sampai di sini ya? Nggak ada masalah yang berarti ya? Oke. Dah. Kalau sudah sampai ke maturity date ya sudah selesai. Selesai. Udah nggak ada lagi. Nah sekarang berarti yang ada lagi pembahasannya adalah terkait dengan amortisasi atas discount tentunya kalau yang ini ya. Ini adalah amortisasi atas discount. Oke kita akan garap amortisasi atas discount. Discount. Discount amortization. Amortization. Discount amortization. Kita coba hitung discount amortisasi-nya. Kita hitung. Oke. Discount amortization untuk si Pueblo Company. Oke. Saya sudah bikinkan tabel di sini tapi bukan berarti kok kemudian kita harus menghafal. Nggak ya. Nggak perlu dihafal. Ini supaya saya lebih mempercepat saja. Oke. Dan effective interest rate-nya adalah 8,766%. Atau saya singkat dua angka di belakang koma berarti 8,77%. Oke. Yang jelas adalah kalau kita mau menghitung amortisasi baik untuk premium maupun discount on bond. Maka jelas yang kita kalau kita menggunakan effective interest rate method. Saya tulis di sini. Effective. Effective interest method. Effective interest method. Maka nanti kita harus mencari yang pertama effective interest-nya dulu. Atau market rate-nya dulu harus kita cari. Kenapa kok kita butuh effective interest method? Karena nanti effective interest rate atau market rate ini akan kita jadikan dasar untuk mencari atau menghitung interest expense-nya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan nilai interest expense maka kita tidak tahu berapakah amortisasi atas diskon-nya. Kan gitu. Oke. Di tahun ke-0. Tahun ke-0. Ini adalah tahun ke-0. Tahun ke-0. Ini tahun ke-0. Di tahun ke-0. Maka carrying value-nya adalah sama dengan 485.000. 485.000. Atau yang ini ya. 485.000. Ini carrying value-nya. Tahun ke-0. Sehingga kemudian kita juga tahu bahwasannya pada tahun ke-0 atau awal tahun pertama sama dengan tahun ke-0. Unamortized discount-nya adalah sama dengan 500.000. Dikurangi dengan 485.000. Sama dengan 15.000. 15.000. Amortisasi atas diskon-nya belum ada. Interest discount-nya belum dibayar. Uang dia baru taken penerbitan bonds. Tanggal 1 Januari 2017. Belum ada. Interest discount-nya juga belum ada. Uang belum dipakai. Kalau itu duit yang 500.000 euro ini kan belum dipakai. Maka belum ada. Belum menuhi konsep matching cost against revenue. Belum ada. Oke. Baru sekarang kita lihat di tahun pertama. Tahun pertama artinya ini tanggal 31 Desember tahun 2017. Akhir tahun pertama. Di akhir tahun pertama. Maka kita dapat ketahui interest paid. Interest yang harus dibayarkan adalah sebesar 40.000. Tadi kita sudah hitung berapa interest paid-nya. Interest paid-nya adalah 40.000. Yang ini. 40.000. Dan interest paid ini karena dia pakai stated rate atau contractual rate. Maka dia jumlahnya akan selalu konstan. Maka. Ini sama dengan 40.000. Oke. Saya tulis gini aja langsung lah ya. 40.000. Maka di tahun kedua sampai tahun kelima. Sama aja yaitu 40.000. Ini adalah interest paid-nya. Kemudian di tahun pertama interest expense-nya berapa? Interest expense-nya tentu saja adalah sama dengan effective interest rate-nya yaitu 8,77%. Kita kalikan dengan carrying value. Carrying value-nya yang ini. 485.000. Hasilnya adalah 42518. Ini interest expense-nya. Ketika kita sudah tahu interest expense dan kita bandingkan dengan interest paid. Maka kita akan mendapatkan amortization atas diskon. Kita selisihkan aja. Berarti sama dengan ini. Dikurangi 40.000. Sama dengan 2.518. Ini adalah amortized discount. Discon yang sudah diamortisasi untuk tahun pertama. Yang sudah diamortisasi 2.518. Berarti unamortized discount di tanggal 31 Desember 2017 adalah sama dengan 15.000. Dikurangi dengan 2.518. Sama dengan 12.482. Kemudian carrying value-nya berapa dong? Carrying value-nya ini kan tadi diskon ya. Discon. Kalau diskon kan starting point-nya dari bawah. Dan kemudian nanti di maturity date-nya. Carrying value-nya akan sama dengan. Akan sama dengan. Apa namanya itu. Face value atau par value. Maka carrying value-nya adalah sama dengan. Par value 500.000. Dikurangi dengan unamortized discount. Sama dengan 487.518. Atau 485.000 ditambah dengan 2518. Sama saja. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Oke. Supaya dapat di copy. Maka ini saya kunci dulu. Saya kunci dulu dengan dolar. Oke. Kemudian saya copy ke bawah. Oke. Saya copy ke bawah. Oh iya. Sorry. Skip. Nanti copy-nya tidak begitu. Yang penting ini saya kasih dolar dulu. Saya kunci dulu. Supaya nanti bisa saya copy. Oke. Sudah saya kunci. Kemudian saya copy. Ini. Saya copy ke bawah. Ini jadi untuk. Tahun kedua. Saya copy ke tahun ketiga. Jadi untuk tahun ketiga. Saya copy untuk tahun keempat. Jadi untuk tahun keempat. Dan saya copy untuk tahun kelima. Nanti jumlah amortized discount-nya. Harusnya adalah sama dengan. 15.000. Dan unamortized discount-nya. Di sini nanti harus 0. Kita cek. Ya. 0. Kemudian. Jumlah amortized discount-nya. Apakah 15.000? Jawabannya adalah yes. 15.000. Ini jumlah amortized discount-nya. Yaitu 15.000. Dan unamortized discount. Di akhir tahun kelima. Adalah sama dengan 0. Di akhir tahun kelima. Atau di. Maturity date. Beratikan di sini. Caring value-nya. 500.000. Which is artinya. Sudah sama dengan. Par value. Atau principal value yang. 500.000 ini. Sudah sama ya. Sudah terbukti ya. Oke. Tidak ada masalah. Berarti mudah kan? Mudah. Nah sekarang. Pak. Bagaimana kah jurnalnya. Pada saat tanggal 31 Desember. Oke. Jurnal untuk. Jurnal for amortization. Jurnal untuk amortization. Kalau ini jurnal untuk amortization. Maka nanti kan dia akan. Menambah. Interest expense. Karena ini. Discount on point. Maka dia akan menambah. Interest expense. Kan gitu tadinya. Sudah saya sampaikan. Atau kalau di bukunya Pak Kieso. Tadi kan digabung. Kalau di bukunya Pak Kieso. Kan digabung. Antara. Tanggal 31 Desember. Saya tulis saja ya. Tanggal 31 Desember. Desember. Tanggal 31 Desember tahun 2017. Tanggal 31 Desember tahun 2017. Jurnal yang pertama. Kalau ini saya tulis lagi ya. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk accrued expense. Accrued expense. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah interest expense pada interest payable. Interest expense pada interest payable. Sebesar berapa? Jelas 40 ribu nih. Oke. Creditnya juga 40 ribu. Oke. Kemudian yang kedua. Yang B adalah baru. Kita akan membuat jurnal untuk amortisasi. Amortization jurnal. Amortization jurnal. Jurnal untuk amortisasi. Nah jurnal untuk amortisasinya gimana ini Pak? Bunyi jurnalnya. Oke ya. Bunyi jurnalnya bagaimana? Oke. Karena ini diskon. Maka kemudian akan menambah interest expense. Lupa kenapa kok menambah interest expense? Dan perhatikan kalau diskon itu kan di bawah par value. Berarti dia akan bergerak naik. Berarti kalau dia bergerak naik maka bonds payable-nya harus ditambah. Kan gitu. Supaya nanti di akhir add maturity date maka carrying value-nya akan sama dengan face value. Maka berarti kan logikanya saya tulis dulu ya. Logikanya adalah bonds payable-nya akan bertambah. Bonds payable bertambah berarti debit apa kredit? Dijelasi kredit. Kemudian debitnya apa Pak? Debitnya adalah interest expense. Nilainya berapa Pak? Pada tanggal 31 Desember. Nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan yang ini amortisasinya. Tahun pertama kan yang ini tak? Yang 2.518. Yang ini. Maka ini nilainya. Debit 2.518. Di kredit juga 2.518. Paham ya? Sampai di sini ya? Nggak ada masalah ya sampai di sini ya? Oke. Nggak ada masalah sampai di sini. Oke. Nah ini sudah paripurna. Sudah selesai semua. Ini jurnal amortisasinya yang ini. Dari mulai issuance date. Beginning of the period. Sampai dengan maturity date. The end of the period. Of this bond. Sudah kita kerjakan semua. Kita sudah lakukan analisis secara lengkap. Secara komplit. Ini baru untuk yang poin A yang ini. Kemudian bagaimana dengan yang poin B ketika kasusnya adalah dia ada. Quoted price-nya adalah. 105. Artinya ada premium on bond. Bagaimana Pak jurnalnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya? It's okay. Nggak ada masalah. Kita kerjakan. Supaya mempersingkat waktu. Wong sama-sama aja. Maka ini saya copy. Ini saya copy aja. Kemudian saya taruh di sini. Oke. Mana nih? Saya taruh di sini ya. Biar sama. Oke. Dah. Kemudian. Keterangan yang ini. Akan. Saya. Taruh di. Sini. Oke. Dah. Nanti sekarang kita punya data. Stated rate-nya tetap. 8%. 8%. Namun. Quoted price-nya 105. Artinya ada premium on bond. Dan. Effective interest rate-nya. 6,7875. Lebih kecil daripada stated rate. Karena premium. Oke ya. Accounting treatment-nya. Kita perhatikan. Accounting treatment-nya. Yang pertama. Issue Wednesday. Tanggal 1 Januari 2017. Casership-nya adalah. Nah ini. Kita ganti. Casership-nya 105. Berarti ya 105% dikalikan dengan 500 ribu. Maka berapa nih? 105% sama dengan 105% kita kalikan dengan 500 ribu. 525 ribu. Jadi cashership-nya adalah 525 ribu. 525 ribu. Ini cashership-nya. Oke. 525 ribu. Itu merupakan cashership. Jurnalnya adalah. Berarti sama aja. Berarti cash-nya di sini adalah 500. Eih. Yang di sini ya. 525 ribu. 525 ribu. Dah. Cash pada bond payable sebesar 525 ribu. Ingat bahwasannya. Pencatatan penerbitan bond itu adalah sesuai dengan. Realisasi berapa cash yang diterima pada saat bondnya diterbitkan. Paham ya? Kemudian sekarang yang kedua menghitung cost of borrowing. Berapakah cost of borrowing-nya? Cost of borrowing-nya adalah. Yang pertama kalau kita pakai based on interest paid with adjustment atas diskon dan premium. Interest paid-nya sama aja. Nggak ngefek apakah dia itu diskon on bond atau premium on bond. Tetap aja interest paid-nya 200 ribu. Nggak ada efeknya ke diskon atau premium. Kemudian perhatikan. Kalau yang di sini ini kasusnya adalah premium. Kalau diskon itu menambah karena beban. Kalau premium itu kan seolah-olah quote-unquote itu adalah keuntungan. Kalau keuntungan ini interest paid ini adalah beban. Maka ini tidak lain gitu ya. Tidak senafas. Tidak sedara. Berarti kalau premium di sini bukan add. Melainkan dikurangkan. Atau less. Less premium on bond. Premium on bond. Berapakah premium-nya? Premium-nya adalah sama dengan 525. Yang ini dikurangi dengan par value-nya 500 ribu. Sama dengan 225 ribu. Eh kok 225 ribu. Salah. Ini kan masih ditambah. Masuk dikurangi malah meningkat. Oke. Ini saya ganti. Dikurangi ya. Oke. Lalu kok jadi minus. Oh yaudahlah. Saya hitung manual. 200 ribu dikurangi dengan 25 ribu. Sama dengan 175 ribu. Ini cost of borrowing-nya. Kalau kita pakai metode yang kedua. Based on cash out dan cash in-nya tetap saja harusnya sama. Harus 175 ribu. Kita perhatikan. Prinsipenya 500 ribu. Kemudian dia nge-pay, ngebayar interest-nya totalnya tetap saja 200 ribu. Sehingga total cash out-nya 700 ribu. Cash receive. Atau yang merupakan cash in-nya adalah 525 ribu. Sehingga cost of borrowing-nya adalah 175 ribu. Sudah sama ya. Berarti sudah benar. Oke. Paham ya sampai di sini ya. Ngerti. Berikutnya. Interest payment and adjustment. Ini di periode, di tengah-tengah periode bond. Interest payment-nya pada tanggal 1 Januari. Oke. Setiap tanggal 1 Januari. Maka tanggal 31 Desember itu ada accrued expense. Yaitu interest expense yang belum dibayar. Interest expense yang belum dibayar. Jurnalnya interest expense pada interest payable berapa? 40 ribu. Sama. Tidak ada bedanya dengan yang diskon. Kenapa? Karena interest paid, interest payment itu tidak terpengaruh dengan adanya diskon ataupun premium. Lantas pada tanggal 1 Januari 2018 dia akan nge-paid interest, ngebayar interest. Kalau without reversing interest ya sudah interest payable pada cash. 40 ribu. Selesai. Sama Pak. Sama. Tidak ada masalah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018 ini tadi without reversing ya. 40 ribu interest payable di debit cash-nya di kredit 40 ribu. Nah sekarang kalau with reversing gimana? Oke. With reversing berarti sama aja interest payable pada interest expense. Ini jurnal pembaliknya. 40 ribu interest payable pada interest expense. Kemudian pas dia ngebayar tanggal 1 Januari 2008 jurnalnya adalah interest expense pada cash. sebesar 40 ribu. Tidak ada beda. Sama aja tidak ada masalah. Ngerti ya? Oke. Kemudian sekarang add maturity date. Tanggal 1 Januari 2022. Jurnalnya adalah yang pertama dia akan membayar interest. Interest payment jurnalnya, interest payable pada cash. Ini asumsinya without reversing. Interest payable pada cash. 40 ribu. Selesai. Kemudian payment of principle. Payment of principle jurnalnya adalah bond payable pada cash. Berapa? 500 ribu. Lupa kok sama dengan yang diskon? Ya sama. Kan sudah dibilang bahwasannya add maturity date. Carrying value akan sama dengan face value. Yaitu senilai 500 ribu par value-nya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Oh berarti kok gampang pak? Kok cepat pak? Iya lebih cepat. Oke. Kemudian sekarang. Nah yang ini. Premium amortization. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Oke. Kita akan melakukan perhitungan amortisasi atas premium. Premium amortization. Premium amortization. Dengan menggunakan metode effective interest method. Maka langkah pertama kita cari dulu effective interest rate-nya. Kalau quoted price-nya 105. Ketemunya adalah 6,7875. Atau dua angka di belakang koma. 6,79%. Ini effective interest rate. Oke. Pada tahun ke-0. Maka carrying value-nya adalah sama dengan yang ini. 525 ribu. Ya. 525 ribu. Unamortized premium-nya adalah. Berarti sama dengan 525 ribu. Dikurangi dengan par value-nya. 500 ribu. Sama dengan 25 ribu. Oke. Interest paid-nya berapa, Pak? Interest paid-nya tetap aja sama. Yaitu 40 ribu. Interest paid-nya 40 ribu. 40 ribu. Maka ini tinggal saya copy. Paste ke bawah. Karena sama. Gak ada masalah. 40 ribu. Nah. Interest expense-nya berapa? Interest expense pada tahun pertama adalah sama dengan. Effective interest rate atau market rate-nya adalah yang ini. 6,79 kita kalikan dengan carrying value pada awal periode. Yaitu 525 ribu. Sama dengan 356,34. 356,34. 356,34. 356,34. Oke ya. 40 ribu minus 356,34. Sama dengan. 4366. Ya. 4366. Ini adalah premium yang diamortisasi. Berarti unamortized premium-nya adalah sama dengan. 25 ribu. Kita kurangi dengan yang ini. 4366. Sama dengan 2634. Oke. Kemudian carrying value-nya berapa? Ingat bahwasannya di premium. Kalau premium itu starting point-nya dari atas. Nanti kemudian terus berkurang. Menurun. Berkurang. Sampai dengan at maturity date. Maka nanti carrying value-nya akan sama dengan face value. Yaitu 500 ribu. Maka carrying value-nya di sini adalah sama dengan. 500 ribu. Ditambah. Dengan amortization premium. Amortization premium-nya. Yaitu. Ditambah dengan. Dikurangi dengan amortization premium-nya. Kan supaya berkurang. Yaitu. Sama dengan. Bukan ditambah. Sorry ya. Ini adalah sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Di sini. Sorry ya. Ada gangguan sebentar. Di sini. Diamortisasi. 4366. Ya. 4366. Kemudian amortize-nya adalah 2634. Berarti sekarang carrying value-nya adalah tinggal 500 ribu ditambah dengan. Kalau mau pakai ditambah berarti ditambah dengan yang ini. 2634. Sama dengan 52634. Atau. Atau carrying value-nya untuk premium di sini adalah sama dengan 525 ribu dikurangi dengan. Dikurangi dengan 4366. Kita cek ya. Kita cek. Oke. Daripada nanti saya taruh di situ. Numpuk-numpuk. Berarti kita cek apakah jumlahnya sama. Oke. Yang pertama tadi adalah carrying value-nya di tahun pertama. Akhir tahun pertama adalah sama dengan. Sama dengan 525 ribu. Eh sorry. 500 ribu ditambah dengan unamortized premium. Yaitu 2634. Sama dengan 52634. Atau. Atau. Sama dengan 525 ribu. Berarti yang ini. Dikurangi dengan yang diamortisasi 4366. Sama dengan 52634. Oh ya udah sama. It's okay. Nggak ada masalah. Berarti udah betul ya. Oke. Kan karena nanti 525 ribunya ini kan harus berkurang. Karena ini premium. Nanti di akhir periode. Add maturity date harus sama dengan 500 ribu. Oke. Nah kemudian. Ini saya kunci dulu. Supaya bisa di copy. Oke. Saya kunci. Kemudian saya copy. Saya copy ini untuk yang kebawah. Di tahun kedua. Maka akan menjadi. Amortization premiumnya adalah 4662. Dan kemudian carrying value-nya adalah 515972. Saya copy kan ke sini. Tahun ketiga. Tahun keempat. Dan ketika saya copy kan ke tahun kelima. Nanti unamortized premiumnya jelas harus sama dengan 0. Kemudian amortization premiumnya kalau kita jumlahkan 5 tahun ini harus sama dengan 25 ribu. Kita cek. Oke. Sudah betul berarti ya. Jadi unamortized premiumnya di akhir tahun kelima adalah 0. Kemudian kalau amortization of premiumnya ini kita jumlahkan harus jumlahnya 25 ribu. Kita cek. Oh iya betul 25 ribu di sini ya. 25 ribu. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Nah sekarang bagaimana kah pak jurnal amortisasinya? Jurnal amortisasinya. Berarti kan sama aja jurnal for amortisasionnya. Ini daripada saya ngetik ulang. Ini saya copy. Saya insert ke sini. Oke. Saya insert shift cell down. Oke. Jurnal for amortisasion. of premium. Premium. Oke. Tanggal 31 Desember tahun 2017. Accrued expense-nya dulu. Interest expense pada interest payable. Sebesar berapa? Sebesar 40 ribu yang ini. Oke. Kemudian amortisasion jurnal untuk premiumnya adalah kalau amortisasion untuk bonds. Tadi kan dia menambah interest expense. Kalau premium itu kan quote unquote itu semacam keuntungan. kan berarti akan mengurangi interest expense. Dan bond payable-nya kan akan berkurang. Awalnya dicatat bond payable-nya kan 525. Ya 525 ribu tadi kan awalnya dicatat. Ini harus berkurang. Maka bond payable-nya harus dikurangi. Maka bond payable-nya harus di debit. Ini tinggal saya lukir. Saya balik aja. Oke. Ini saya taruh di debit. Interest expense-nya saya taruh di kredit. Sebesar berapa? Yaitu sebesar amortized premiumnya adalah tahun pertama 4366. Oke. Sudah? Selesai. Jadi jurnal amortisasionya adalah bond payable pada interest expense sebesar 4366. Paham ya sampai di sini ya? Nah itu kalau menggunakan amortisasinya dengan menggunakan effective interest method atau effective interest rate method. Bagaimana kemudian kalau sekarang kita mau menggunakan yang straight line method ya? Straight line method. Oke. Saya sudah buatkan juga tabelnya. Tinggal saya copy. Saya taruh di sini. Insert shipsell done. Oke. Saya delete shipsell up. Diskon amortisasion ketika saya mau menggunakan straight line method. Straight line method. Oke. Straight line method. Berarti unamortized diskonnya tadi Rp. 2.000 ya. Yaitu Rp. 500.000 dikurangi Rp. 98.000. Rp. 98.000 tadi. Eh kok Rp. 98.000. Sorry. Rp. 500.000 dikurangi dengan Rp. 485.000. Sorry. Rp. 15.000. Unamortized diskonnya Rp. 15.000. Betul ya. Rp. 15.000. Kemudian carrying value-nya adalah Rp. 485.000. Rp. 485.000. Rp. 485.000. Ah sama dengan yang ini. Pada tahun ke-0 ini sama. Unamortized diskonnya Rp. 15.000. Caring value-nya Rp. 485.000. Kemudian interest rate-nya berapa? Ya interest rate-nya tetap saja sama. Yaitu Rp. 40.000. Oke ya. Saya tulis saja di sini. Rp. 40.000. Kemudian saya copy ke bawah. Sama semuanya Rp. 40.000. Ya Rp. 40.000. Kemudian amortized discount-nya. Amortized discount-nya. Karena dia pakai straight line method. Maka jumlah amortisasinya ini. Jumlah amortisasi-nya ini akan sama dari tahun pertama sampai tahun kelima. Yaitu sama dengan Rp. 15.000. Berarti dibagi 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Sama dengan Rp. 3.000. Ini saya copy ke bawah. Kita tidak membutuhkan effective interest rate atau market rate. Karena metodenya straight line. Jadi kita tidak perlu mencari market rate atau effective interest rate-nya. Kita tidak perlu cari. Interest expense-nya berarti berapa? Ini kan amortisasi atas discount itu kan selisih antara interest paid dan interest expense. Interest expense-nya berapa? Jelas lebih tinggi ini interest expense-nya. Karena ini discount. Jelas lebih tinggi berarti di sini sama dengan Rp. 43.000. Yaitu Rp. 40.000 ditambah Rp. 3.000. Sama dengan yang ini Rp. 40.000 ditambah dengan Rp. 3.000. Oke. Ini saya copy. Pasta ke bawah. Oke. Rp. 43.000. Nah sehingga unamortisasi diskonnya di sini adalah sama dengan Rp. 15.000 dikurangi dengan Rp. 3.000. Sama dengan Rp. 12.000. Sehingga carrying value-nya di sini adalah sama dengan Rp. 485.000 ditambah dengan yang ini. Amortisasi diskon. Eh. Sorry. Ini sama dengan Rp. 485.000 ditambah dengan yang ini amortisasi diskonnya. Sehingga Rp. 488.000. Oke. Ini saya copy ke bawah. Ini. Semakin naik ya. Karena diskon ini kan harus semakin naik. Kemudian saya copy lagi ke sini. Semakin naik lagi. Saya copy lagi ke sini. Semakin naik lagi. Dan di sini nanti carrying value-nya harus Rp. 500.000. Oke. Sudah. Selesai. Caring value-nya Rp. 500.000. Ini kalau pakai straight line method. Jurnalnya bagaimana Pak? Jurnalnya. Sama saja jurnalnya. Ini adalah. Karena ini diskon. Berarti jurnalnya yang ini ya. Amortisasi jurnalnya. Intersection pada bond payable. Sebesar berapa? Sebesar Rp. 3.000. Konstan semua. Sebesar Rp. 3.000. Oke. Nah itu straight line method untuk yang diskon amortisasi. Bagaimana Pak? Dengan yang. Straight line method untuk yang premium. Untuk yang premium. Oke. Saya copy. Saya taruh di bawah di sini. Oke. Ini saya kasih judul. Ini bukan diskon. Melainkan sekarang premium. Premium amortisasi. Bagaimana kalau menggunakan straight line method. Unamortisasi premium-nya. Sama. Di sini di tahun ke-0. Rp. 25.000. Kemudian carrying value-nya juga sama. Yaitu Rp. 525.000. Oke. Paham? Kemudian di tahun pertama sampai dengan tahun ke-5. Jelas interest rate-nya Rp. 40.000. Sama saja. Oke. Berarti ini saya copy ke bawah. Oke. Rp. 40.000. Kemudian amortisasi premium-nya adalah sama dengan Rp. 25.000. Yang ini kita bagi 5. Karena periodenya kan 5. Bayar rebungannya kan setahunan. Annually. Maka kita bagi 5. Amortisasi premium-nya kita bagi 5. Oke. Sama dengan Rp. 5.000. Ini saya copy ke bawah. Jumlahnya baru sama. Bukan gitu berarti ya. Sorry. Berarti ini gini. Sama dengan Rp. 25.000. Dibagi 5. Sama dengan Rp. 5.000. Oke. Oke ya. Rp. 5.000. Kemudian amortisasi premium-nya ini kan selisih antara interest paid. Dengan interest expense selisihnya. Maka interest expense-nya adalah sama dengan. Interest expense-nya adalah sama dengan. Berarti selisih antara interest paid dengan interest expense. Berbeda dengan perhatikan jurnalnya ya. Berbeda dengan yang amortisasi atas discount. Amortisasi atas discount. Kalau amortisasi atas discount. Tadi kan dia interest expense-nya akan bertambah. Interest expense-nya kan akan bertambah. Perhatikan. Kalau kita lihat chart-nya. Perhatikan. Kalau kita lihat chart-nya. Maka interest expense-nya lebih besar daripada interest paid-nya. Kan gitu ya. Interest expense-nya lebih besar daripada interest paid-nya. Kemudian kalau kita perhatikan di interest, metode efektif interest, kalau yang kasusnya premium, perhatikan. Interest expense-nya lebih kecil daripada interest paid-nya. Interest expense-nya lebih kecil daripada interest paid-nya. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan straight line method untuk yang premium. Interest expense-nya. Pertanyaannya interest expense-nya lebih kecil kah atau lebih besar daripada interest paid-nya. Jawabannya adalah lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena interest expense, kalau ada premium, interest expense ini kan expense. Premium ini kan quote-unquote tadi saya bilang adalah merupakan keuntungan. Berarti akan mengurangi expense. Berarti expense-nya akan lebih kecil. Maka dari itu di sini interest expense-nya adalah sama dengan 40.000 dikurangi 5.000. Sama dengan 35.000. Ini saya copy ke bawah. Oke, begini ya. Saya copy ke bawah. Selesai. Kemudian unamortized premium-nya adalah sama dengan 25.000 dikurangi 5.000. Sama dengan 20.000. Carrying value. Carrying value. Karena ini premium, maka jumlahnya harus semakin mengecil. Maka sama dengan 525.000 dikurangi dengan amortized premium. Yaitu 5.000 sama dengan 520.000. Kemudian ini saya copy ke bawah. Oke, makin kecil. Saya copy ke bawah lagi. Makin kecil lagi. Saya copy ke bawah. Makin kecil lagi. Dan kemudian sekarang nanti di sini jumlahnya 500.000. Carrying value sama dengan face value atau par value. Nah, udah ya. Sama. 500.000. Paham sampai di sini ya? Oke, ini adalah amortisasi premium dengan menggunakan straight line method. Jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya sama dengan yang ini. Hanya saja di sini, bone payable pada interest expense. Ini konstan semuanya. Yaitu sebesar 5.000. Amortization premium-nya kan ini 5.000. Sebesar 5.000 di sini. Kalau dengan menggunakan straight line method. Oke, jelas di sini ya. Sudah kita bahas semuanya secara lengkap. Baik yang with discount atau with premium. Kemudian amortization premium dan discount-nya sudah kita bahas. Baik yang menggunakan metode effective interest method. Dan juga atau menggunakan straight line method. Dan ternyata kesimpulan kita, oh ternyata mudah. Jurnal terkait dengan bone itu ternyata cuma gitu-gitu saja ya. Tidak perlu dihafal terapkan konsep periodisitas. Kemudian, oh ternyata mudah. Menghitung amortisasi, oh ternyata juga gampang. Tidak ada masalah. Cukup kita bandingkan antara interest paid dibandingkan dengan interest expense. Selesai. Nanti akan ketemu amortized discount ataukah amortized premium. Oke. Sampai di sini pembahasan kita berarti selesai. Sudah kita bahas semua. Terkait dengan non-current liabilities. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.